Ketika para awliya terkenal awliya salihin, ada taqwallah di hatinya, melakukan hal yang melanggar syariat, salim. Jangan dibahas, dia punya alasan yang kuat. Tapi tidak bisa ditiru, tidak bisa jadi hujah untuk membela keinginan kita. Oleh karena itu, lebih baik anda merokok dan mengaku berdosa daripada anda merokok tapi tidak merasa berdosa. Ya Habibia Muhammad Ustaz mohon pendapatnya tentang masalah rokok, katanya Ustaz. Ada yang mengatakan itu haram dan tidak. Itu bagaimana katanya Ustaz? Anda sudah bertanya dan Anda sudah menjawab ada yang haram, ada yang tidak. Memang ini banyak menimbulkan masalah. Saya tidak akan berpendapat. Tapi saya akan menyampaikan pendapat Al-Habib Salim Ashatiri. Al-Habib Salim bin Abdullah Ashatiri alaihi rahmatullah yang dikenal sebagai Sultanul Ilim. Rajanya ilmu dan itu yang menjuluki abahnya. Al-Wali Al-Sala' al-Alim Habib Abdullah Ashatiri dan diakui oleh semua ulama. Beliau ketika dakwah di Indonesia banyak bicara tentang rokok di mana-mana. Dan beliau berpendapat bahwa rokok haram. Kenapa? Kerana sudah terbukti madhuratnya. Kalau dulu mungkin ada khilaf. Tapi kalau sekarang maka tidak pantas untuk khilaf. Kerana sudah diakini madhuratnya. Ini menurut beliau. Bahkan kita tahu di rokok pun tertulis, tercatat itu. Rokok bisa mengakibatkan kanker ini, ini, dan ini. Rokok bisa membunuhmu. Bahkan di akhir-akhir ini diwajibkan untuk ditampilkan gambarnya. Maka hampir setiap rokok, ada gambar orang yang lehernya lobang gara-gara rokok. Tapi anehnya, tidak ada yang takut. Tetap saja dihisap. Inilah nafsu. Nafsu itu tidak takut mati. Nafsu tidak takut neraka. Nafsu itu berani. Ketika dituruti, maka semua diterjang oleh nafsu. Ini pendapat Habib Abdullah. Habib Salim bin Abdullah Ash-Shatiri. Yang dikenal sebagai Sultan Dula'ilim. Bahkan beliau mengatakan, Untuk beralih ke siwak. Beliau katakan di siwak ada tujuh puluh manfaat. Dan di rokok ada tujuh puluh madhurot. Dan banyak lagi ya. Dan ini bagi siapapun Anda. Jangan hal ini membuat Anda berdebat. Dan jangan dibenturkan pendapat ulama dengan perilaku ulama yang lain. Al-Ilim-Ilim. Ilim itu tidak bisa berubah. Dengan amalnya siapapun. Kadang-kadang kita ini kurang adab. Dan kita tidak sadar. Kita tidak bisa berhenti merokok. Kemudian membawa Alasan membenarkan diri kita dengan Kiai Fulan merokok. Habib Fulan merokok. Dan mereka terkenal wali. Nah ini tidak sopan kalimat ini. Ini tidak adab kalimat ini. Dia sudah kurang ajar sama Uliya Al-Salehin. Siapapun yang melanggar syariat. Walaupun dia terkenal wali. Tidak bisa dibenarkan. Dan tidak bisa jadi hujah. Untuk kebenaran hal itu. Dikatakan. Kebenaran itu dari Allah dan Rasul. Bukan diambil dari Amalan orang-orang. Walaupun dia terkenal orang-orang. Orang-orang wali. Al-Haq. Min Allah wa min Al-Rasul. Orang itu dikatakan Baik. Soleh. Kalau dia sesuai hak. Sesuai kebenaran. Bukan kebenaran itu. Ikut amalan Orang yang dikenal sebagai orang baik. Orang baik itu orang. Wali itu orang. Orang soleh itu orang. Selama dia manusia. Bukan Nabi dan malaikat. Dia bisa salah. Dia bisa berdosa. Akhirnya itu jangan. Pendapat atau ilmu itu Dibenturkan dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang terkenal soleh. Kita tidak tahu apa alasan mereka merokok. Mungkin ada alasan. Yang membuat mereka merokok. Contoh. Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul. Siapa yang tidak kenal beliau? Wali min Awliya'illah. Tidak ada khilaf tentang kewalian beliau. Suatu saat beliau makan tembako. Ditegar oleh para pencintanya. Gul Habib. Antum. Terkenal. Orang wali. Orang soleh. Kok makan tembako. Apa kata beliau? Gul Habib. Saya kalau tidak makan tembako. Maka tubuh saya ini akan hancur dengan cahaya Allah. Kebersihan hati beliau. Hubungan beliau dengan Allah yang begitu hebat. Membuat Allah memberikan cahaya yang begitu dahsyat kepada hati beliau. Yang fisik beliau itu tidak mampu. Kalau diteruskan. Akan hancur. Maka saya terpaksa makan tembako ini. Untuk meringankan cahaya ini. Kan tembako ini. Bisa memperlambat cahaya Allah yang masuk ke hati saya. Artinya beliau melakukan itu. Karena alasan. Yang diperbolehkan oleh syariah. Gimana kalau tidak bisa mati. Jasadnya cahaya Allah bisa membuat orang hancur. Gunung saja hancur. Apakah tubuh manusia? Artinya ini contoh ya. Orang salah ketika berbuat hal yang seperti itu. Maka kita salim. Ketika para awliya terkenal awliya usalihin. Ada takwallah di hatinya. Melakukan hal yang melanggar syariat. Salim. Jangan dibahas. Dia punya alasan yang kuat. Tapi tidak bisa ditiru. Tidak bisa jadi hujah untuk membela keinginan kita. Oleh karena itu lebih baik Anda merokok dan mengaku berdosa. Daripada Anda merokok tapi tidak merasa berdosa. Itu jauh lebih baik. Anda merokok tapi mengaku berdosa. Sehingga suatu saat bisa diharapkan Anda untuk berhenti. Tapi kalau Anda merokok dan tidak mengaku. Tidak menganggap itu suatu kesalahan. Maka Anda tidak diharapkan untuk bertawabat. Nah memang ini agak berat ya. Agak berat tapi. Maka saya katakan saya tidak punya pendapat di sini. Saya mau mengambil pendapat Habib Salim bin Abdullah Ash-Shatiri. Siapa yang berani menentang beliau. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Selamat menikmati.